Intro Memang sudah waktunya hari ini Ini lahiran Tadi lahirannya normal atau operasi Cik? Operasi Gimana Cik perasanya Perasanya punya baby lahir di Berketepatan dengan hari ulang tahun Senang Senang Kokonya juga ini Tanggal 17 Agustus Oh iya Kapan itu Cik? 2015 2015 Abangnya si ini Si baby yang sekarang Memang sudah direncanakan atau bagaimana itu Cik? Gak tahu Memang pas aja Yang pertama kemarin Cik? Operasi juga Awalnya mau nama sih Cumannya Nilih tali pusat Udah aja juga Pecah tubat Itu yang pertama Kalau yang baby yang ini Cik? Memang sudah 40 menit Oh memang sudah waktunya ya Cik Tadi Lahirnya jam berapa Cik? Pagi ya Cik ya Betul berapa lama untuk operasi Cik? Sebentar lagi sih 15 menit Ah sebentar Tadi Berat badannya berapa Cik? 3,35 Tingginya? Tingginya Oh Oke Terus namanya siapa Cik? Stanley Rionchou Stanley Rionchou Harapannya ke depan apa nih Cik? Untuk babynya? Jadi anak yang baik Berbati Sehat selalu Ada lagi Cik? Berguna bagi Negara Bukan menerima pasien Cuma pasien itu begitu masuk Untuk kita tes Oh iya maksudnya tesnya disini Iya Tesnya disini Dan Rapid tes itu dibuka untuk umum juga Bu? Atau hanya untuk ibu? Dengan pasien-pasien yang ingin bersalin disini Oke Cukup Oke ibu boleh dikasih tahu hari ini ada berapa yang lahir disini? Pasien yang lahir di tanggal 17 ini ada 3 Ya 3-3 sesan Ya Tahu gak Bu berat badannya berapa? Ya operasi pertama itu berjenis kelamin laki-laki itu beratnya 3200 gram Panjangnya 48 cm Kemudian kedua berjenis kelamin laki-laki itu jam 9.20 beratnya 3350 gram Dengan panjang 49 cm Kemudian yang ketiga berjenis kelamin perempuan Dengan berat badan 3450 gram Dan panjangnya 50 cm dengan jamnya sejam 10.17 Oke Untuk hari ini bakal ada lagi gak Bu kira-kira yang lahiran? Kita tunggu aja ya Karena mereka ini memang sudah ada jadwal Kita juga gak tahu kan sampai batas jam 12 mungkin ada yang emergensi Kita gak tahu Untuk yang ibu dari ketiga bayi tadi memang sebelumnya sudah dirawat disini Atau baru datang tadi Bu? Itu datangnya kemarin semalam ya Semalam ya Semalam ya Tanggal 16 Memang dijadwalkan mereka untuk sesat tanggal 17 Bu diantara ketiganya itu memang sudah jadwalnya untuk lahir? Atau memang permintaan dari ibunya dari keluarganya? Memang sudah jadwal untuk sesat tanggal 17 Oke Sehat semua ya Bu ya? Sehat Untuk dokter yang mengoperasi tadi Bu? Kita dengan dokter Henry Gunawan SPOG Oke Biasanya Bu disini setiap tahun memang ada ya? Selalu ada bayi yang lahir di tanggal 17 Agustus? Ada Tetap ada Selalu ya Bu ya? Ada Rata-ratanya itu berapa Bu? Biasanya ada 3, 5, 3 Pernah gak Bu? Sama sekali gak ada? Kayaknya gak ada Selalu ada ya Bu ya? Selalu ada Minimal 3 berarti ya Bu ya? Gimana Bu? Tanggapan Ibu mengingatkan hari ini Sedang merayakan HUTRI ya Bu ya? Walaupun pandemi kan tetap aja kita bahagia ya Bu ya? Dan ada anak yang lahir di tanggal yang sama gitu? Gimana Bu tanggapannya? Ya tanggapan kita ya? Bahwa Walaupun suasana kita Covid ini tetap kita utamakan kesehatan juga Kita tetap jaga supaya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar dari batas kesehatan Tangkapannya Bu tentang bayi-bayi yang lahir di HUTRI ini Bu? Gimana tanggapannya Bu? Ya tanggapan kita juga bersyukur ya Bayi-bayi yang lahir di tanggal ini Semuanya sehat Berat badannya cukup Udah itu langsung begitu lahir dia langsung menangis gitu Tidak ada indikasi-indikasi yang lain gitu Tidak ada kelainan-kelainan yang lain Senang Bu ya? Senang Kita pun juga bangga ya Di hari kemerdekaan ini ada tambah lagi Tentu do Harapan kedepannya Bu untuk bayi-bayi yang sudah dilahirkan tadi? Yang hari ini lahir? Ya Kita harapkan bayi ini tumbuh Sehat ya Dan semoga apa yang diharapkan oleh kedua orang tua mereka semua bisa Menjadi harapan yang betul-betul menjadi kenyataan Kalau untuk dari operasi sendiri Bu Dan dari persalinan sampai selesai Protokol kesehatannya gimana Bu? Ya kita sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan dokter kepada kita Seperti apa aja itu Bu? Ya seperti 2 jam pertama setelah operasi kita lihat kondisi dia Bagaimana pendaraannya, tensinya, sebagainya Tapi juga kondisi dengan si bayi Nah jadi selama 24 jam kita pantau terus perkembangannya Belum pasien itu masuk ke rumah sakit Eva Kita adakan covid test Oh ada rapid test ya Ada rapid test begitu dia negatif Baru kita terima pasien yang kita rawat kita siapkan untuk operasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih